Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel GORABAT21 Media Informasi dan Edukasi Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat Walau fiat Nah di video kali ini kita akan membahas Terkait pertanyaan dari subscriber ya Beberapa pertanyaan yang pertama Seperti ini Padmin, apakah kenaikan Gaji Guru yang sudah dianggarkan oleh Pemerintah ini hanya untuk ASN? Nah betul ya, ini perlu dipertanyakan Karena kan teman-teman guru ini Bukan hanya dari kalangan ASN, tapi banyak Juga dari kalangan honorer Pertanyaan yang kedua adalah Apakah betul kenaikan Gaji Guru 2025 Itu memang sudah betul-betul Diprogramkan oleh pemerintah Ya jangan sampai kita hanya membahas sesuatu Yang memang tidak ada sumbernya Keterangan dari pemerintah Nah untuk menjawab pertanyaan ini Pertanyaan pertama ya, kita jawab dulu Padmin, apakah kenaikan gaji guru yang sudah dianggarkan pemerintah ini hanya untuk ASN? Jadi jawabannya Bapak Ibu Berdasarkan keterangan dari Menteri Pendidikan Yang baru-baru dilantik oleh Pak Presiden Prabowo Profesor Abdul Muti Itu beliau menerangkan bahwa terkait kenaikan gaji itu Menteri menyebutkan PNS, P3K, dan honorer Jadi tidak hanya menyebut ASN ya Ketika berbicara ASN kan arahnya adalah PNS dan P3K Tapi di kesempatan beliau membahas terkait ini Beliau menyebut honorer Bapak Ibu Untuk guru-honorer, apakah ada funksional? Di skema yang sekarang kita ajibkan untuk 2025 Itu untuk guru yang sudah bersantus ASN Ya, terutama yang sudah persetifikasi Baik guru MS maupun guru-guru data Dan juga guru-guru honorer Tapi jumlahnya Maksud saya jumlah guru-gurunya Sekarang masih kita data kembali Karena memang sangat banyak yang harus kita aktif Sehingga nanti yang kemudian Setelah katanya bisa kita aktif secara akurat Dan kemungkinan kita ajikan kepada Menteri Keuangan Kemudian pada BPR Dalam waktu tidak terlalu lama Kemudian pada tahun 2025 Juga bisa terhasil akun ASN Ya, yang kedua adalah Kenaikan gaji guru ini perlu dipahami Ini memang sudah tertuang dalam RAPBN 2025 Dan Nota Keuangan 2025 Jadi memang pemerintah Itu serius terkait kenaikan gaji guru ini Dan sudah termuat dalam dokumen resmi pemerintah Yaitu Nota Keuangan Bapak Ibu Pimpin dokumennya Kami sudah memiliki dokumennya Buku 2 Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025 Ini totalnya ada 458 halaman Tapi kita akan fokus ke topik yang kita fokuskan hari ini Terkait apakah memang Kenaikan gaji guru ada dalam RAPBN 2025 Yang disusun oleh pemerintah Jawabannya Bapak Ibu ada ya Kita lihat disini Itu secara jelas disebutkan bahwa Disini di paragraf sini Bapak Ibu ya Selanjutnya pagu dana alokasi umum tahun 2025 Secara nasional itu ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik daerah Kemampuan keuangan negara Pagu TKD secara keseluruhan Target pembangunan nasional dan Kenaikan gaji poko ASN Bapak Ibu disini ada Kenaikan gaji poko ASN termasuk guru tentunya Nah ini memang disebutkan Kenaikan gaji poko ASN Tapi menariknya Pak Menteri Pendidikan beberapa waktu yang lalu Menyebutkan kenaikan gaji itu Bukan hanya menyasar pada ASN Tapi juga beliau menyebut honorer Ini akan semakin menarik ya Menjadi kejutan nantinya memang Ketika kenaikan gaji itu bukan hanya untuk ASN Tapi honorer Karena kan selama ini Belum ada rasa-rasanya Regulasi secara nasional menetapkan Misalnya honorer dapat tambahan gaji dari pusat Seperti ini sekian-sekian-sekian Secara nasional Ini akan menarik Ketika Ini terrealisasi Kan selama ini honorer dari pusat ya Hanya berupa tunjangan profesi Tunjangan sertifikasi Itu pun khusus yang sertifikasi Atau tunjangan khusus Untuk yang bertugas di daerah terpencil Nah ini akan menarik ketika ada Kenaikan gaji yang sama dengan ASN Seperti itu Jadi memang kenaikan gaji guru Sudah tertuan dalam dokumen Nota kewan dan RAPBN 2025 Yang ketiga Bapak Ibu Fakta yang valid hingga hari ini Kenaikan gaji guru yang akan dilaksakan oleh Kemdikbud ini Tidak sama untuk setiap guru Nominalnya berbeda-beda Ini menarik Karena Pak Menteri menyampaikan Seperti itu bahwasannya Nominal kenaikan gaji ini Akan berbeda Sehingga Kementerian saat ini Mengkaji dengan serius Terkait ini Dan akan diumumkan pada waktunya Seperti apa Perbedaan nominal itu Apakah memang Akan ada perbedaan Adalah yang sertifikasi Atau yang tidak Atau ASN Non-ASN Kita belum bisa memastikan Secara detail Karena memang Detailnya juga Dari kementerian belum Pak Menteri hanya menyampaikan Betul ada kenaikan gaji guru 2025 Dengan nominal yang berbeda-beda Pak Menteri sempat berjanji Mau ngasih tambahan gaji guru 2 juta per bulan Itu gimana Pak realisasinya Itu yang tadi termasuk Yang sedang kita hitung Itu yang sedang kita hitung Karena nanti nominalnya tidak sama Nominalnya tidak sama Sehingga kita harus dicumpul Jangan sampai mereka yang berhak Tidak menerima Tapi yang kemudian Mereka ini tidak berhak Malah menerima Jadi jangan sampai Yang berhak tidak menerima Yang tidak berhak malah menerima Ini kan Sangat bergantung Dari akurat jubatan Berarti ada kualifikasinya ya Pak Untuk mendapat tambahan gaji 2 juta itu Ada dong Ada Kalau gak ada reputan nanti Terima kasih Pak Gak pergi mirah guru Tadi itu gimana Bisa di alapur hasil Gak pergi mirah guru Mirah guru Tadi Setiket setiket Program Program Bulan Pak Prabowo Tadi itu Sedang kita hitung Kita hitung angkanya Dan kita hitung jumlahnya Karena waktu ketemu dengan Bu Keuangan Bu yang menyampaikan Tolong Pak Menteri Dihitung persis angkanya Supaya Tepat sasaran Dan Bisa memberikan Jawaban Atas aspirasi Yang selamanya Sangat Sangat kuat Berkembang di masyarakat Artinya pengangkatan Guru baru Atau bagaimana Pak? Mungkin sebagian ada Pertama untuk guru-guru BK ya Itu kan memang kita kurang Tapi nanti jumlahnya berapa Belum bisa kami sampaikan Karena harus dihitung dulu Kebutuhannya Dan juga nanti tahapannya Berapa Kalau kenaikan gaji Misalnya tahun 2025 Sudah Tapi jumlahnya berapa Ya tunggulah Biar ada kejutan dikit Ya Bukan pengangkatan ya Tapi mungkin Saksifikasi Bulu ya Di angka sekarang lumayan Di angka sekarang lumayan Kalau Sementara Di angka yang Satri Pada Mas Satri Kaki Bulu Ada 606.000 Ya Merintah Dan tentu harus dikondisikan Dengan Kementerian Keuangan Dan juga dengan Instabilisasi Terkait yang lainnya Dan itu juga harus Tentu saja Melalui Pemetaan Dan pengkajian Yang serius Karena Guru ini kan Kategorinya Ada yang memang Guru yang suka ASS Yang dia adalah PNS Ada juga ASS Yang B3K Dan juga ada Mereka Guru-guru Honorer Baik Yang mengajar Di sekolah-sekolah Negeri Maupun yang mengajar Di sekolah Suasta Jadi kompleksitasnya Tidak sederhana Dan karena itu Kita harus melihat Masalah ini dengan Sangat hati-hati Dengan sangat Saksama Sebelum kita Mengambil kebijakan Menyangkut Kesehatan Guru itu Pak Bro sempat Berjanji Mau ngasih Tambahan gaji Guru 2 juta Per bulan Itu gimana Pak realisasinya Itu yang tadi Termasuk yang Sedang kita hitung Sedang kita hitung Karena nanti Nominalnya Tidak sama Nominalnya Tidak sama Sehingga kita Harus dicumpul Jangan sampai Mereka yang berhak Tidak menerima Tapi yang kemudian Mereka ini Tidak berhak Malah menerima Terima kasih Terima kasih telah menonton!